Alisa Subandono tekuni olahraga pemulihan setelah sakit. Alisa Subandono Alisa Subandono selalu membagikan apa yang dilakukannya dan juga disukainya melalui akun Instagramnya. Salah satu hal rutin yang dilakukan istri Dude Harlino ini adalah berolahraga pagi. Perasaan setelah olahraga pagi tulis Ica dilansir dari akun Instagram at Ica Subandono. Perempuan yang kerap dipanggil Ica ini memposting gambar yang menampilkan alat olahraga dari besi. KT Label dengan berat 6 kg. Meskipun berat tapi warnanya yang biru terlihat unyu dan sepadan dengan aksesoris olahraga lainnya. Ica tanya sekali berolahraga menggunakan KT Label. Bahkan dipostingan yang lain dia memiliki KT Label dengan warna lain yakni putih. Morning Walk Out I am in olahraga pagi saya ikut begitu bunyi captionnya. Di postingan itu Ica memamerkan KT Label putih yang ukurannya lebih kecil dari yang warna biru. Menariknya Ica selalu mengenakan sepatu yang sesuai dengan aksesori olahraganya. Sehingga feed Instagramnya terlihat catchy. Dilansir dari web Sehatku, olahraga KT Label memiliki beragam manfaat. Misalnya baik untuk kesehatan jantung, mengurangi sakit punggung, dan lain sebagainya. Dan rutinnya Ica berolahraga menggunakan KT Label bisa saja menepis semua anggapan negatif. Yang mengatakan bahwa dia sedang sakit sehingga berat badannya turun drastis. Terlebih manfaat lainnya dari latihan olahraga menggunakan KT Label yang cocok untuk Ica adalah memperbaiki postur badan dan juga tulang. Ini akan membuat segar dan kuat saat menjalani kegiatan sehari-hari. Begitu penjelasan singkat mengenai manfaat latihan dengan KT Label dilansir dari Sehatku. Selain latihan dengan KT Label, sesekali Ica juga olahraga Pilated. Bikin mewek surat haru Alisa Subandono untuk Dude Harlino Anak pertama Alisa Subandono dan Dude Harlino, Muhammad Dirgantara Arlindra Harlino atau yang adil kisah Pak Rendra, menginjak usia 8 tahun. Alisa Subandono membuat satu surat yang ditampaikan untuk anaknya itu. Dalam surat yang diunggah di Instagram miliknya, Alisa Subandono mengenang saat berada di ruangan operasi untuk melahirkan sang buah hati. Surat kecil untuk Rendra teruntuk Muhammad Dirgantara Arlindra Harlino, mungkin sekarang abang belum tahu bunda menulis ini untuk abang. Tetapi suatu hari nanti telah abang akan membaca surat kecil ini. 8 tahun telah berlalu, masih terekam dengan jual sebagaimana di ruang operasi saat itu. Menunggu kelahiran yang selama ini digantikan, Buka Alisa Subandono. Anak pertama bunda yang merubah segalanya warna-warna baru yang dipancarkan. Membuat hidup ini terasa lebih indah. Banyak doa dan harapan yang bunda sematkan untuk abang, namun segalanya perlu disertai dengan usaha. Insya Allah bunda dan ayah akan selalu berusaha untuk mendampingi, membimbing, mengajarkan, menuntun, serta mendidik abang. Sambungnya lagi. Gak cuma sampai disitu saja, Alisa Subandono juga mengutupkan terima kasih kepada anaknya karena sudah mencari yang terbaik versi dirinya. Semangat untuk terus belajar bersama tanpa letih dan cepat menyerah. Hari ini bunda ingin berterima kasih sama abang. Terima kasih karena abang sudah berusaha yang terbaik selama ini. Terima kasih karena abang tumbuh menjadi jauh lebih baik dari ayah dan bunda. Terima kasih atas segala kebahagiaan yang abang sulipkan setiap saat. Terima kasih karena gadilan abang, bunda merasakan bagaimana menjadi seorang ibu bebernya lagi. Alisa Subandono juga menyampaikan rasa syukur karena sebelum menghari ulang tahunnya, anaknya bisa menyelesaikan Al-Quran. Alisa Subandono kala itu menahan untuk tidak menangis. Ia juga berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan anak yang luar biasa. Kondisi Alisa Subandono semakin memburuk akan gelarikan ke luar negeri oleh Tuhan. Alisa Subandono Publik tanah air ramai memperbincangkan kondisi kisih dari istri Tuhan Harlino. Hal itu dikarenakan Alisa Subandono menggakutinya belakang media sosial Instagram tibadinya. Dengan menggantikan tersebut, Alisa Subandono terlihat turis seperti orang yang sedang sakit. Kabar mengenai Alisa dibawa Tuhan Harlino ke luar negeri disampaikan oleh kanal Youtube Stenso Fizzalad. Video dalam kanal Youtube tersebut diberi judul Kondisi selagi memburuk Alisa Subandono akan dibawa ke luar negeri oleh Tuhan Harlino. Lentas benarkah kabar tersebut? Dalam video yang berdurasi 4 menit, 41 detik itu menampilkan foto Dude Harlino dengan Alisa Subandono dan mobil ambulans. Narator dalam video tersebut berasumsi bahwa Alisa Subandono sedang sakit para senda Dude Harlino. Membawanya ke rumah sakit luar negeri. Kini istri dari Dude Harlino terbaring Mbak Tengkorak, tangis istri Sude melihat temukan istri Alisa Subandono semakin teristri, ucap narrator dalam video tersebut. Meskipun video itu menampilkan foto Dude Harlino dan Alisa Subandono, tapi foto tersebut merupakan foto yang sudah diedit sehingga dapat mengecoh penonton untuk memperiskayai video tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran beli dari asli media sosial Instagram Alisa Subandono dan Dude Harlino, keduanya masih menyimpan foto bersama. Bahkan dilihat dari postingan Instagram terakhir Dude Harlino yang dihendak pada 2 Maret 2023, ia terlihat berkumpul dengan istrinya Alisa Subandono yang tempat sehat. Maka dapat dipastikan kabar mulai Alisa Subandono yang saksikan dan belarikan keluarga itu adalah kabar bohong atau soal. Terima kasih telah menonton!